Kalau tadi kita sudah mendalami lewat pertanyaan dari tim perumus, maka sekarang pasangan calon ditanya oleh pasangan calon lainnya dan mereka bisa berinteraksi. Dan segmen ini adalah segmen milik paslon nomor 2, di mana nanti ketiga pasangan calon yang lainnya akan bertanya kepada paslon nomor 2, masing-masing sesi diberi waktu 4 menit. Untuk berinteraksi. Dan kami sebagai moderator bertugas untuk mengawal jalannya debat agar tidak ada yang terlalu mendominasi ataupun memotong pembicaraan. Saya persilahkan kepada Bapak pasangan nomor 2 untuk mengambil tempat yang sudah disediakan di titik yang sudah disiapkan, ya di sebelah situ Pak, yang benar tadi di situ, iya, betul. Dan kita undang pada pasangan nomor 3 yang pertama kali bisa berinteraksi dengan pasangan nomor 2. Waktu interaksi, tanya dan jawab 4 menit. Di depan paslon nomor 2 Pak, biar berhadapan-hadapan? Iya, betul sekali. Kami persilahkan kepada paslon nomor 3 untuk membuka jalannya debat dengan lempar pertanyaan ke paslon nomor 2. Waktunya 4 menit, silakan. 4 menit untuk saya atau dua-duanya? Dua-duanya. Jadi, saling interaksi Pak, berdebat. Di stop dulu, di stop dulu, 4 menit kita mulai ketika pasangan nomor 3 bertanya, silakan. Yang saya hormati adik saya, Pak TB dengan Pak Anton. Ini kan Jawa Barat sebagai produsen padi cukup besar. Statistik terakhir itu 1 tahun 12 juta ton. Tetapi yang dikonsumsi paling banyak oleh masyarakat Jawa Barat, termasuk turisme tadi, kira-kira 4 juta ton. Itu ada sisa kira-kira 8 juta ton. Tapi di tengah-tengah kita kelebihan gabah, kita mendengar dan justru menyaksikan bahwa pemerintah mengimport beras yang cukup banyak. Bagaimana kita sebagai pemimpin Jawa Barat melihat dan menyikapi ini, Pak? Karena pemerintah ini juga akan sama-sama Bapak, gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kang Ajat dan A.A. Saiku. Jadi kalau kita lihat, sesungguhnya lumbung pangan kedua setelah jatim itu adalah Jawa Barat. Potensinya sangat tinggi, tetapi ternyata ada penyusutan lahan yang cukup drastis. 66% petani menjual sawahnya karena tekanan ekonomi. Sehingga program kami tadi 75 ribu kepala keluarga. Dan nanti besok akan kami serahkan secara simbolis, sertifikatnya itu simbolis saja. Karena kami kan sebagai calon, tidak boleh. Nah kemudian itu akan segera mendapatkan masing-masing petani 1 sampai dengan 2 hektare untuk menambah lahan. Sehingga nanti ke depan jaminan petani juga harus ditambah dengan persoalan modal, bibit, pupuk, dan perbaikan irigasi. Perbaikan irigasi, tapi yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, general juga. Kemudian ada sekian mbung, sekian dam. Dan insya Allah. Kita berikan kepada pasangan tiga lagi untuk menanggapi. Pak Hasanuddin dan Pak Anton, kita melihat dari data statistik bahwa NTP petani itu masih sangat rendah. 104 nilai tambah petani. Bagaimana kira-kira pasangan Bapak dalam mengangkat NTP di Jawa Barat ini? Baik, jadi kita tadi harus ada kontrak. Kontrak antara petani dengan negara maupun perusahaan. Dan juga yang ditanam pun juga harus tanaman tertentu. One pillage, one product. Sehingga dengan tanaman tertentu ini yang sesuai dengan pasar. Nah, sehingga dan setelah itu pun juga kualitasnya pun juga dijamin oleh negara. Dan juga nanti negara yang membeli. Sehingga petani tidak akan rugi. Kemudian setelah itu pun juga kita pun juga harus punya lumbung-lumbung padi. Sehingga apabila pacak klik, ini petanilah yang memegang kendali. Di samping itu juga tentu saja sistem pertanian modern ini harus ditingkatkan. Satu hektare kalau di Jepang, di Korea, di Vietnam itu bisa menghasilkan puluhan ton dengan sistem agrofonik. Dan juga di samping itu kita harus juga mempunyai sistem bank agro. Oke, silakan. Saya kira kalau di atas 12 ton, satu hektare terlalu banyak. Bertingkat Pak. Kami baca di... Kami pasangan nomor tiga berkomitmen bahwa Jawa Barat harus jadi lumbung padi nasional dan tolak beras impor. Baik. Baik waktunya. Terima kasih pasangan nomor tiga. Pasangan nomor dua tetap di tempatnya. Kita akan beralih ke pasangan nomor empat untuk berinteraksi dengan pasangan nomor dua. Iya, pasangan tiga dipersilakan kembali dan pasangan empat untuk mengambil posisi berdebat. Saya jelaskan sekali lagi sesi setiap debat adalah empat menit. Saya persilakan kepada pasangan empat untuk bertanya ke pasangan nomor urut dua. Yang menjadi problem di Jawa Barat itu sesungguhnya bukan produksi beras. Kalau beras sudah sangat terpenuhi bahkan kita lebih. Yang menjadi problem itu adalah bahwa bukan petani yang paling banyak tetapi buruh petani yang tidak punya akses terhadap beras. Karena wilayah Indramayu, Cirebon, Karawang, Bekasi itu mereka setiap hari itu hanya menanam dan diganti dengan uang. Dan uangnya habis untuk konsumsi hidup. Sehingga mereka menggunakan beras rastra. Atau beras raskin kalau zaman dulu. Bagaimana Bapak menyelesaikan problem ini? Jus. Ya sudah, lanjutkan. Justru ini yang menjadi masalah. Kita petani tidak menjadi tuan di rumah sendiri. Karena yang digarap itu punya tuannya lagi. Nah disini bisa dengan sistem kelompok tani. Karena di luar negeri dengan one product, one village, ini memerlukan lahan besar. Dan ini sudah dilakukan di Sukabumi. Dan itu bisa. Walaupun itu lahan punya orang. Tapi dengan di-manage satu lahan misalkan 20 hektare dengan pola tanaman tertentu, yang diberi bibit tertentu, kemudian bibit tertentu, kemudian juga pupuk tertentu. Dan dibeli oleh kooperasi itu ternyata bisa. Walaupun itu bukan punya sendiri. Tapi dibangun di dalam kelompok tani. Dan itu sudah saya kunjungi di Sukabumi bersama Bapak Jokowi. Dan itu dijadikan sebuah percobaan nasional. Nah, silahkan. Iya. Justru kalau itu diterapkan belum tentu cocok untuk wilayah-wilayah lain. Yang harus dilakukan itu adalah, satu, buruh tani dilindungi kesehatannya. Dua, buruh tani dilindungi asuransi kecelakaan kerjanya. Yang ketiga, buruh tani dilindungi pendidikan anak-anaknya. Yang empat, buruh tani dilindungi hari tuanya. Dan yang kelima, buruh tani dilindungi perumahannya. Persoalan akses beras adalah perencanaan. Setiap daerah penghasil beras, maka beras itu jangan dulu ditarik oleh bulog atau dijual keluar. Tetapi yang paling utama adalah bangun. Di setiap desa itu dari mulai RT, RW, kampung sampai dengan desa. Dari mulai Goa, Leit, Lumbung itu dibuat. Sehingga yang menjadi problem hari ini harga beras mahal karena persoalan tata kelola. Di mana beras satu tempat diangkut ke tempat lain, ke pasar dan pari pasar balik lagi ke tempat tersebut. Justru otonomisasi pengelolaan beras harus dilakukan kalau ingin rakyat sejahtera karena persoalan pangan. Justru karena adanya kooperasi tersebut, dibeli oleh kooperasi tersebut Bapak. Jadi tidak dijual ke pasar. Kalau dijual ke pasar masih mending ini dijual ke Tengkulak. Tengkulak itu yang memodalin. Akhirnya petani terjebak dalam Bang Emo. Tahu Bang Emo? Nah inilah yang membuat mereka terjebak dengan Ijon. Nah justru dengan dibuatnya sistem kooperasi ini, dan ini sudah dilakukan Pak. Dilakukan di Sukabumi. Jadi yang jadi problem itu bukan di petani. Yang dari problem adalah di wilayah penghasil padi itu rakyatnya tidak punya sawah. Tapi rakyatnya sebagai buruh. Sehingga buruh tani itu yang harus diselesaikan. Kalau petaninya sudah relatif selesai, karena rata-rata wilayah utara punya sawah di atas dua bau. Atau 10.000 meter persegi. Tadi pertanyaan Bapak bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi sekarang bukan di petani. Saya nanya buruh tani tadi. Jadi saya bingung kalau begitu. Pertanyaannya dibolak-balik Pak. Tadi pertanyaan Bapak begitu. Jadi saya perlu klarifikasi. Yang namanya petani itu adalah mereka yang mengolah. Bukan buruh. Kalau buruh itu manlu digawe. Baik sesi perdebatan Habib. Pasangan empat. Oke. Maaf. Pasangan empat sudah bertanya. Pasangan dua tetap Bapak. Kita akan beralih ke pasangan nomor satu. Untuk berinteraksi dengan pasangan dua. Oke. Pasangan nomor satu dipersilakan untuk mengambil posisi. Dan waktu sesi setiap debat adalah empat menit. Pasangan satu dipersilakan bertanya ke pasangan dua. Yang saya hormati pasangan menurut dua. Yang saya pertanyakan. Jawa Barat petani atau rumah tangga tani selalu menurun dari tahun ke tahun. Bahkan generasi muda itu hanya 0,5 persen yang berkiprah dalam pertanian. Yang saya tanyakan bagaimana konsep Bapak dalam meningkatkan para petani sehingga tidak selalu menyusut dari tahun ke tahun. Dan yang kedua Jabar Selatan dianggap ada perbedaan dengan Jabar-Jabar lain dalam bidang perekonomian. Pertanyaannya konsep apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan perekonomian di Jabar Selatan. Baik. Terima kasih pasangan nomor satu. Barat kali bukan meningkatkan petani. Meningkatkan kesejahteraan petani. Kan begitu. Jumlah rumah tangga petani. Ya. Enak muda makin gak mau jadi petani. Jadi begini, rata-rata petani yang kami kunjungi menurut mereka ya sekarang ini umurnya 42 tahun rata-rata. Ke atas. Sehingga harus ada ya anak-anak muda itu bisa kembali ke desa. Back to village. Nah caranya saya kira harus ada penambahan-penambahan kegiatan kiagan, boom desk, kegiatan-kegiatan lain, kemudian ekonomi kreatif dan sebagainya di sana. Dengan menambah anggaran yang memang komprehensif untuk dilaksanakan. Wilayah Selatan justru saya harus bertanya kepada Bapak. Nah Bapak kan pernah di wilayah Tasik. Tasik Selatan itu ya pertama masalah pertanian juga tidak berjalan dengan baik. Kemudian juga lingkungan juga hancur. Kemudian tambang besi pun juga. Yang menanggapi? Amburadul. Begitu. Silahkan ditanggapi. Menurut kami untuk meningkatkan minat rumah tangga petani khususnya anak muda dibangun SMK-SMK pertanian. Yang sudah dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya hampir 11 SMK pertanian dibangun. 6 SMKN negeri dan sisanya swasta. Alhamdulillah dengan adanya SMK pertanian di Kabupaten Tasikmalaya minat anak muda untuk bertani itu semakin banyak di Kabupaten Tasikmalaya. Bisa ditambahkan mungkin untuk menarik minat itu gampang. Apakah pertanian itu profit dan non-profit. Sepanjang pertanian ini profit bisa menghasilkan untung insya Allah akan berbondong-bondong. Sekarang justru yang menjadi permasalahan kalau bertani itu rugi. Modal 5 ribu dibeli 4 ribu. Siapa yang mau? Nah justru disini pemerintah dan swasta harus kontrak dengan petani. Sehingga menghasilkan sebuah profit. Ketika menghasilkan sebuah profit seperti di luar negeri berbondong-bondong. Bahkan mungkin petani akan menjadi sebuah cita-cita. Jadi itulah kenapa Bapak-Bapak yang terhormat kami pasangan rindu punya konsep Pak. Jawa Barat Selatan ini mewakili Jawa Barat keseluruhan. Harusnya Jawa Barat dengan 40 juta penduduk ini. Daerahnya minimal ada 35 sampai 40. Jawa Timur penduduknya 40 juta, daerahnya 38. Jawa Barat 47-48 juta, daerahnya 27. Satu anak Jawa Timur dibiayai oleh APBN Nasional 1 juta rupiah. Orang Cianjur hanya 600 ribu. Jadi salah satu perjuangan kita untuk pemerataan adalah memekarkan wilayah-wilayah administrasi. Yang kedua memastikan yang namanya Jawa Barat Selatan tumbuh ekonomi baru. Pertanian infus teknologi atau pertanian tambak aquaculture. Ya karena raut di selatan ini kan sangat tinggi. Mudah-mudahan ini bisa saling melengkapi. Sehingga suatu hari tidak ada lagi ketimpangan di Jawa Barat. Semua sejahtera bersama-sama. Oke baik, sesi perdebatan sudah habis. Terima kasih pasangan nomor satu sekali lagi. Ini adalah sesinya pasangan nomor dua ya. Setelah memberikan subuhan hiburan, menjawab pertanyaan. Dan kita sudah saksikan pasangan ketiga sudah memberikan pertanyaannya. Baik, silahkan kembali paslon nomor urut dua dan paslon nomor urut satu. Selanjutnya akan ada giliran untuk paslon nomor urut tiga. Selain juga nanti akan ditanya oleh pasangan calon yang lainnya juga akan memberikan hiburan. Kita tunggu sesaat lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.